Sekitar 50 santri lanjut usia atau lansia Pondok Pesantren Rodiata Mardiah Gunung Pati, Kota Semarang mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Meski sudah lanjut usia, namun semangat dan jiwa nasionalisme mereka tetap ada di dalam dada. Upacara yang dipimpin pengasuh Pondok Pesantren Muhammad Idris ini pun berjalan khidmat. Ratna Iswindari, santriwati lansia yang berusia 78 tahun, asal Tasik Malaya ini bersyukur masih bisa mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berpesan khusus kepada generasi muda untuk selalu menghormati para pahlawan. Anak itu bisa menghargai para pahlawan kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan ini dengan segala upaya, dengan jiwa raganya dan segalanya. Dan anak-anak bisa menghargai dan bisa meneladani, meneladani serta memberikan sumbangan sebisa-bisa untuk lebih bisa memanfaatkan, memajukan negara Indonesia ini untuk lebih maju lagi, bisa lebih dalam segalanya. Sementara Turmudi, santri lansia berusia 75 tahun, sempat menceritakan pengalaman pahitnya saat bersekolah. Ia harus berjalan 10 km setiap hari, menyusuri jalan setapak tanpa alas kaki. Berbeda dengan saat ini, semua dimudahkan ada alat transportasi, alat komunikasi dan perlengkapan sekolah serba lengkap. Jauh, tidak pakai sepatu, dari rumah. Jalan berapa kilo sampai sekolah? Sini 2 jam sampai sekitar 10-10 tahunan. Oh, 10? Iya, jauh. Waktu itu tidak ada kendaraan atau memang? Tidak ada. Tidak ada. Angkat tidak ada? Tidak ada. Belum. Penjalannya masih setapak? Setapak. Setapak, iya. Jadi semua jalan kaki gitu, enggak? Iya, jalan kaki. SD itu? SR. SR. Upacara hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia ini sengaja diikuti para lansia, agar mereka tetap semangat dalam menjalan hidup untuk lebih baik. Dalam rangka untuk memperingati hari kemerdekaan, yang pertama. Yang kedua, dalam rangka mengenang jasa-jasa para pahlawan. Yang ketiga, dalam rangka mensyukur itu, kita menyemangati untuk terus beraktivitas, berkarya, menjadikan diri kita lebih baik, terutama lansia ini. Insya Allah menjadi akhir yang kondisi yang khusus. Selain upacara kemerdekaan Republik Indonesia, para lansia juga menggelar berbagai perlombaan unik. Kelak tawa para lansia tak terbendung saat temannya ikut lomba berusaha menjaga keseimbangan tanpa yang ada di atas kepalanya agar tidak jatuh. Keseruan perlombaan ini menjadi hiburan tersendiri bagi para lansia untuk mengobati rasa kangen yang dulu saat masih anak-anak dan muda sering ikut lomba tujuh belasan. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.